Halo guys, kembali lagi di channel Andra The Explorer. Ini adalah vlog lanjutan dari tutorial membuat paralel indie home ke rumah tetangga. Jadi begini, awal-awal setelah paralel wifi selesai dikerjakan, semua berjalan dengan baik. Dicoba ping dengan rotor kedua pun lancar jaya. Tapi setelah beberapa minggu, tiba-tiba hasil ping jelek sekali. Lalu saya lihat LED indikator lan di router pertama, ternyata juga ada jeda LED mati setelah beberapa detik, berulang-ulang terus. Dan bisa dipastikan jaringan internet di router kedua pun lemot banget. Langkah pertama yang saya lakukan, saya restart router pertama, yaitu router bawaan indie home. Dan hasilnya masih sama. Langkah kedua, saya restart router kedua yang berada di tetangga. Hasilnya juga sama, masih lemot. Nah, ternyata caranya adalah cabut kabelan ini terlebih dahulu. Kemudian restart router wifi kedua. Setelah restart selesai, tancapkan lagi kabelan di router pertama. Nah, cara ini yang berhasil. Saya cek di hasil ping sudah kembali normal. Jadi ini masalahnya seperti ada yang tidak sinkron antara router pertama dengan router kedua. Penyebabnya apa, saya juga kurang tahu. By the way, kalian juga bisa merestart router kedua melalui router pertama. Yang penting mengetahui username dan passwordnya. Caranya begini. Pertama, masuk ke router wifi kedua. Ketikkan IP addressnya di browser Firefox atau Chrome atau apa aja. Misal untuk router saya, IPnya 192.168.16. Isikan passwordnya. Untuk TP-Link, biasanya passwordnya sama dengan admin. Masuk ke menu sistem. Reboot. Klik Reboot. Lalu router wifi kedua akan otomatis reboot. Nah, seperti itu cara memperbaiki jaringan paralel wifi indihome. Buat yang punya pengalaman error yang sama, kalian bisa coba. Tapi, jika ternyata belum berhasil juga, berarti masalahnya berbeda dengan saya. Oke guys, sekian sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Supaya kalian dapat notifikasi apabila ada video baru. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.